Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jumala Mautazam di channel Serba Easy Sahabat, kali ini saya masih akan melanjutkan tentang bagaimana memanfaatkan timestamp kamera dalam hal ini topik kita adalah bagaimana mengintegrasikan absensi online dengan timestamp kamera yaitu masih ada hubungannya dengan Google Classroom jadi kalau kita membuat absen di Google Classroom untuk absensi daring kita akan memastikan lokasi peserta didik dan juga waktu itu bisa tercatat di absen tersebut, bagaimana caranya yaitu absen yang kita buat kemudian dia foto selfie menggunakan timestamp kamera di mana di situ tercatat lokasinya di mana dan jam berapa dia sedang berada sedang mengambil foto tersebut kemudian foto itu di upload di absen atau di penugasan absen yang sudah kita buat di Google Classroom kita mulai saja ya supaya jelas ya baik sekarang kita buka explorer ya dan kemudian kita buka Google Classroom kita pilih kelas dan saya memilih kelas visi sukses ya bagaimana caranya step-step now untuk create Google Classroom dan seterusnya sudah secara lengkap bisa saudara lihat linknya ada di description ya ini adalah kelanjutan dari pelajaran atau tutorial yang sudah kami sampaikan sebelumnya baik oke sekarang kita ke kelas work ya kita klik kelas work kita klik di kelas work dan kemudian create ya kemudian assignment ya assignment ya judulnya adalah daftar absen kemudian isikan nama kemudian tanggal dan jam hadir lalu lalu upload foto timestamp nah begitu ya kemudian create ya create-nya pakai apa create-nya pakai doc boleh sheet boleh atau form form saja deh ya pakai Google form form ya untitled form kita kasih judul absen Desember 2020 sudah cukup lalu pertanyaan pertanyaannya adalah nama ya short answer sudah kemudian tambah pertanyaan baru atau tambah kolom baru yaitu nama sudah kemudian ya date tambah lagi jam hadir iya apa nih jam hadir time ya time betul tambah lagi nah kalau sudah ini bukti yaitu foto selfie timestamp iya oke kalau sudah tipe choice oke time foto selfie timestamp apa ini isinya isinya ini adalah file upload file upload apa yang harus di upload gambar selfie continue ya continue berikutnya iya sekarang file nya jenisnya apa hello only specific file types ya kita hanya butuh image oke sudah selesai deh ya kalau sudah selesai kemudian kita customize ya choose image untuk absen kita kasih gambar absen itu apa yang paling cocok ya gambarnya ini deh gambar ini insert nah oke kemudian apa lagi ya ini apaan preview nah ini kita preview nah seperti inilah ya bentuk absennya nanti dia akan mengisi tanggalnya berapa jam hadirnya jam berapa lalu foto selfie nah seperti ini dia harus mengunggah nah foto ya begitu ya dan kita kembali ke pembuatan assignment dan kalau sudah kita assign ya kita bisa schedule atau bisa langsung assign ya saya ingin langsung sampaikan kepada seluruh peserta assign ya oke assign nah sekarang sudah terkirim satu assign atau satu terkirim ya oke add topic boleh lah add topic boleh ya mungkin tadi belum kita buat topiknya ya ya kita edit ya karena belum ada topiknya edit ya nanti semuanya ngumpul di topik makanya new topic create topic topiknya adalah absensi ya oke topiknya adalah absensi saya kira cukup no due date save kalau mau dikasih due date ya boleh ya kita edit lagi ya kita edit kita kasih due date no due date ini dikasih karena ini absensi bulan Desember maka due date-nya adalah 31 Desember maka due date-nya adalah 31 Desember nah ini setelah 31 Desember berarti sudah tidak bisa diisi nah sahabat-sahabat kenapa ini tidak dibuat satu persatu karena sudah ada bukti foto timestamp ya yang tanggalnya itu sudah nempel di foto sehingga anaknya diharapkan ya isinya ya sesuai dengan foto timestamp tadi ngajari jujur tetapi masih harus ada bukti yang ditempelkan ya dengan foto selfie yang ada tanggal dan jamnya oke ya selesai sekarang mari kita cek dari peserta ya ini adalah peserta ya disini sudah ada daftar absen ya oke sekarang si peserta akan akan mengisi absen dengan cara foto selfie dulu foto selfie pakai timestamp foto selfie-nya harus di handphone karena foto timestamp-nya ada di handphone ya iya sudah nah sekarang kita buka aplikasi timestamp iya sudah ada timestamp-nya ini nah ini ya November 15 ini nah sudah ya oke ini sudah terbasar cukup terbasar jadi saya absen dari sini selfie oke setelah selfie kemudian saya kirim ke whatsapp hasilnya karena mau saya kirimkan pertama adalah dari laptop dulu ya nanti setelah itu bagaimana mengirimkannya dari hp oke kita share share ke whatsapp mestinya ada whatsapp whatsapp mana whatsapp ke whatsapp kepenting ya oke sudah terkirim di whatsapp ada timestamp-nya sekarang saya buka dari whatsapp nah ini ada timestamp-nya sudah kayak ini ya saya kirim yang ini aja deh ini timestamp ya ada timestamp-nya kemudian download kemana ke my picture sudah cukup disini aja ini saya beli sudut absen timestamp jumala multazam oke klik sudah sudah saya download ya kemudian sekarang saya akan mengisi absensi pakai laptop dulu ya klik daftar absen ya absen bulan desember klik kemudian nama your 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 answer nama jumala multazam iya tanggal nah tanggalnya itu tanggal sekarang kalau takasih tanggal 1 desember misalnya gak apa-apa wong ini latihan ya 01 12 2020 sudah jam hadir pukul 07 00 07 00 ya am kemudian file yang timestamp tadi kita upload upload kita ngambil file drag file here atau select ngambil dari my picture timestamp jumala judulnya tadi filenya filenya adalah absen timestamp jumala ya oke open sudah upload sudah berarti kita sudah absen pada 1 desember oh belum disubmit ya coba submit submit karena tadi belum disubmit ya submit sudah sekarang kalau sudah kita lihat dari sisi guru ya ada satu respons ini sudah kelihatan ya satu respons ya kalau kita lihat berdasarkan individual dia sudah absen dan ini ada buktinya ya kita buka gurunya yang membuka ini nah begitu ya ya disini isiannya adalah 1 desember padahal yang di upload adalah timestampnya bulan november tanggal 15 jadi ketahuan kalau ini tidak benar ya begitulah absensi diisi dan ini menjadi bukti sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana cara mengisi absensi di dengan menggunakan android ya oke jumala multazam sebagai peserta didik membuka melalui android ya dengan iya dengan google classroom ini google classroomnya sorry sebentar biar kelihatan ya oke sekarang kita buka si apa namanya peserta didik membuka dari handphone dan kemudian absen ngisi absen dari handphone ya kita buka google classroom disini aplikasi google classroom bagaimana cara menginstalasinya nanti kita buatkan tutorialnya tersendiri ya instalasi google classroom di android ya sekarang kita klik dulu google classroom dengan asumsi sudah terinstalasi ya kita klik dulu iya sudah kelasnya visi sukses new assignment ini kita klik iya absen bulan desember kita klik oke kita tinggal ngisi nama misalnya namanya adalah rudy misalnya tanggal tanggal 15 juga 15 oke set jamnya ya jam 16 0 8 oh sorry 16 0 8 16 0 8 PM PM iya invalid time masuk invalid sih 16 mungkin 04 ya 04 PM iya oke sudah bener kemudian file ya add file nah ini buktinya foto selfie timestamp kita kirim add file nah terus nyari dari mana select from your device ya ini ya select from your device kita klik iya gambar kita yang jam 16 mana ya ini kayaknya ya ini kayaknya deh kita kirim dan upload ini ya ini gambarnya upload sudah submit jangan lupa submit kita kirim ya oke sekarang kita cek ya di sisi pak guru apakah sudah diterima apa belum absennya ya kita cek lagi di sisi pak guru berarti disini disini ya ya dua responses ini yang jam 7 tadi ya sekarang kita lihat lagi yang kedua sekarang nah ini dia nah ini yang jam 4 08 sudah diterima ya tanggal 15 november jam 4 08 pm ini tadi yang baru dikirim sekarang kita lihat fotonya 15 jam 16 08 jadi sudah cocok begitu ya caranya mengintegrasikan bagaimana foto timestamp atau timestamp kamera di android dengan dengan google classroom ya baik dan bisa diikuti oleh peserta didik baik dari laptop maupun dari gadget demikian yang bisa kami share tentang timestamp yang diintegrasikan dengan absensi google classroom sampai jumpa lagi di tips isi berikutnya salam alaikimara terima kasih Terima kasih.